resep gampang dan enak surenak tumis bawang bombay habis gitu masukin mix vegetable frozen sama bayam frozen mau pake fresh boleh setelah itu langsung masukin ke rice cooker yang lagi nanak nasi campur-campur-campur jangan lupa dikasih garam tutup sampe mateng lalu, oh liatlah, udah mateng dan enak banget ini udah ada rasanya dan ada sayurannya sekarang kita menuju ke ikan hadoknya langsung aja digoreng, jangan lupa ditepungin, kalau enggak juga gak apa-apa kalau mau di oven juga bisa pokoknya terserah, sesuai selera tapi ini digoreng garing gini enak dan inilah hasilnya selamat mencoba